Sub indo by broth3rmax Aku mau balikin uangnya almarhum Pak Mansur Tapi gimana cara ngasihnya ya? Aku malu, Neng Terus aku ditinggal sendiri? Gimana kalau nanti ada setan lagi, Mas? Tapi aku cuma sebentar doang kok, Neng Gak lama, ya? Bener ya, Mas? Jangan lama-lama Aku takut ditinggal di rumah sendirian Iya Ya? Pergi ya Neng, Guntur! Mana uang kontrakan? Pak Saya minta maaf banget, Pak Saya belum ada uangnya sekarang Tapi nanti sore saya janji, saya bayar Alah, janji-janji melulu Kali ini saya beneran, Pak Ini saya mau pergi Terus saya ambil uang Setelah kembali, saya kasih ke Bapak Iya beneran, Pak Nanti suami saya bakal bayar kok Oke Gua tunggu sore ini juga Kalau lu ngebayar Gua ambil barang-barang lu berdua Iya, Pak Pasti saya bayar, Pak Jadi almarhum Pak Mansur itu minta tolong sama sista, Dan? Iya, tapi aku juga gak ngerti maksudnya apa Almarhum Pak Mansur gak rela kalau istrinya ditipu Ditipunya soal duit kali, Dan? Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mas Adam Mas Guntur Mas Adam Saya mohon maaf datang mengganggu, Mas Saya mau bicara sesuatu sama Mas Ngomong apa? Anu, Mas Saya Saya punya salah sama Bu Ningsi, Mas Saya udah bohongin beliau Karena saya udah bilang Saya bisa menyembuhkan penyakit almarhum suami beliau, Mas Padahal saya tuh gak bisa nyembuhin apa-apa, Mas Astagfirullahaladzim, Mas Guntur Kok Mas Guntur tega berbohong seperti itu, Mas? Saya kilau, Mas Saya kepepet hutang Saya gak lagi butuh uang, Mas Tapi perbuatan Mas itu udah bikin almarhum Pak Mansur tuh meninggal Coba kalau dibawa ke rumah sakit Saya menyesal, Mas Makanya saya datang ke sini minta tolong sama Mas Adam Saya Saya mau kembalikan uangnya Bu Ningsi, Mas Saya akan sampaikan Tapi sebaiknya Mas Guntur minta maaf langsung sama Bu Ningsi Iya, Mas Saya akan lakukan itu, Mas Dan satu lagi Mas Saya dan istri saya Selama ini dihandui sama arwahnya Pak Mansur Saya ketakutan Mas Kalau Mas Guntur bener-bener nyesal Mas Guntur harus bertobat kepada Allah SWT Minta ampun Dan berdoa buat ketenangan almarhum Pak Mansur Iya Mas Saya akan bertobat Mas Saya janji Saya gak akan ngulangin ini semuanya lagi Mas Semua cari kerjanya halal aja Mas Ini titipan dari Mas Guntur Saya juga udah bilang kepada Mas Guntur Supaya Mas Guntur minta maaf langsung ke Ibu Iya Mas Cari kerja ke mana lagi gue Mana zaman susah kayak gini Kerja saya gak punya Ketampilan juga gak ada Terus pun tinggal kucing Dia segini mana cukup ada kontrakan Assalamualaikum Apa lagi nih? Salam Ini Mas Guntur kan? Yang bisa nyembuhin orang itu? Iya Pak Saya Guntur Alhamdulillah Saya beruntung bisa ketemu Mas Guntur disini Saya minta tolong Anak saya sakit Sudah 3 hari Demam tinggi Kadang sembuh-sembuh Mas Guntur Kalau malam dia nginggong Gitu ya Pak ya Tapi gini Pak Saya minta maaf banget Saya tuh gak bisa nyembuhin anak Bapak Begini Mas Guntur Sembuhin sekali lagi anak saya Biar dia bisa sehat kembali Berapa yang Mas Guntur minta Saya bayar Pak Saya omongin sekali lagi ya Saya tuh gak bisa nyembuhin orang Pak Saya permisi Jangan Mas Guntur 5 juta saya bayar Mas Guntur Hah? 5 juta? 5 juta Pak Gimana dengan anak kita Pak? Sabar Bu Sabar Astagfirullahaladzim Alhamdulillah Gimana Mas Guntur Anak saya bisa sembuh Mudah-mudahan bisa Pak Tapi Saya besok ke sini lagi Pak Bawa obatnya Alhamdulillah Ya Allah Mas Guntur Saya ucapkan terima kasih banyak Mas Guntur Ini buat Mas Guntur Saya terima ya Pak ya Ini terakhir gue pura-pura nyembuhin orang Dan ini juga terakhir kalinya gue nerima duit hasil nipu Lagipula Bapak ini orang kaya Dia gak bakalan berlarat juga Kehilangan duit 5 juta gini Duit ini harus bisa buat modal usaha gue Gue udah gak mau jadi tukang tipu lagi Ya Allah Ya Allah Ampuni saya Saya janji ini yang terakhir Bang jalan bang Bang jalan 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 bang j